Aura Dewa Abadi Kuno Yan Chen dan Tetua Agung He Qing langsung melemah. Di pavilion bulan surgawi, Siang Yuan Tian mengerutkan kening, matanya dipenuhi ketakutan. Kekuatan Ye Hong Yun sudah mencapai tingkat seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Penatua Suan Yue terkejut sekaligus bingung. Aura si Suan Ming dan yang lainnya lebih kuat dari Ye Hong Yun. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada mereka yang tidak kita ketahui. Tetua kedua berkata dengan serius, wajahnya pucat. Bencana Jiwa Naga akan segera datang. Aku ingin tahu apa yang harus dilakukan oleh Master Jiwa Naga untuk menghadapinya. Jika tidak, Jiwa Naga akan hancur. Kata penguasa Abadi Wu Liang, hatinya bergetar. Siang Yuan Tian mengerutkan kening. Aura pemimpin Klan Ki Yuniu dan yang lainnya telah menghilang. Sekarang setelah Ye Hong Yun muncul di kota Abadi Bulan Surgawi, dia pasti ingin membalas dendam pada Master Jiwa Naga. Namun, para ahli Jiwa Naga belum muncul. Istana Guzun Di dalam istana, Si Suan Ming, Sing Wuying, dan para petinggi lainnya tersenyum gembira. Monster Tua Yan Chen sudah tamat. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Ye Hong Yun. Si Tian Feng tersenyum, wajahnya penuh kesombongan. Si Suan Ming tersenyum. Jangan remehkan kekuatan Monster Tua Yan Chen. Tanpa kekuatan alam pangu, teknik pangu saja tidak akan cukup untuk menghadapinya. Kepala istana benar. Kekuatan alam pangu terlalu mengerikan. Sing Wuying tersenyum dan mengangguk. Ketua Balai, kita semua telah bergabung. Sekalipun Jiwa Naga mendapat dukungan dari Dewa Kuno bergelar, kali ini mereka tetap akan kalah. Kekuatan kita jauh melampaui mereka. Di antara Jiwa Naga, yang terkuat hanyalah Kiyutian dan keempat pemimpin klan, kata Gai Jun dengan hormat. Si Suan Ming menganggup dan tersenyum. Kau benar, kekuatan kita memang telah melampaui Kiyutian dan yang lainnya. Master of Dragon Soul hanyalah seorang kaisar abadi kuno. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, mereka tetap akan mati. Sudah saatnya penguasa Jiwa Naga dan yang lainnya muncul. Aku ingin tahu ekspresi terkejut seperti apa yang akan ditunjukkan penguasa Jiwa Naga saat melihat kekuatan kita. Aku benar-benar menantikannya. Si Tian Feng menyeringai saat cahaya dingin melintas di matanya. Sing Wuying tersenyum gembira dan berkata, Tuan muda, tidak perlu cemas. Tunggu saja perintah Tuan dengan sabar. Istana Abadi Dunia Bawah Hantu Di aula utama, Tuan muda Guiluo berkata dengan penuh semangat. Ayah, monster Tua Yancen dan yang lainnya sudah terluka parah. Ayo kita bertindak. Kalau tidak, Ye Hongyun sendiri bisa menghabisi mereka semua. Ayo kita bertindak bersama dan musnahkan Jiwa Naga sepenuhnya. Saat itu, hari-hari baik Guisu akan berakhir. Raja Hantu Dunia Bawah menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan serius, Meskipun kultivasi kita telah meningkat dan kita telah memperoleh kekuatan alam pangu dan taktik pangu, kita tidak boleh meremehkan Jiwa Naga. Ayah, jangan lupa bahwa kuil abadi, kuil guzun, kuil surga dalam, dan kuil terluar semuanya ada di pihak kita. Selain itu, mereka semua telah memperoleh kekuatan taktik pangu dan alam pangu. Berurusan dengan Jiwa Naga akan menjadi hal yang mudah. Guiluo berkata dengan bangga, sama sekali tidak menganggap serius Jiwa Naga. Tuan muda, tanpa perintah Tuan, kami tidak dapat mengambil tindakan. Tetua Agung menggelengkan kepalanya. Tetua Agung benar, namun, aku pasti akan membunuh Guisu dengan tanganku sendiri. Guiluo berkata dengan keras saat matanya menyipit dan memancarkan niat membunuh yang dingin. Pada saat yang sama, para ahli dari kuil terluar, kuil surga dalam, kuil abadi, dan yang lainnya juga ikut bersorak gembira. Ye Hongyun telah melukai Dewa Kuno Yan Chen dan yang lainnya dengan kekuatannya sendiri. Mereka mungkin tidak perlu mengambil tindakan karena diadapat dengan mudah memusnahkan Jiwa Naga. Di langit di atas kota abadi bulan surgawi. Riak energi yang mengerikan itu berlangsung selama lima menit penuh. Setelah berangsur-angsur menghilang, sosok Dewa Kuno Yan Chen dan lebih dari selusin ahli perlahan-lahan muncul di kehampaan. Dewa Kuno Yan Chen terluka parah dan terengah-engah. Wajahnya sepucat kertas, dan auranya sangat lemah. Tetua He King dan yang lainnya bahkan terluka lebih parah. Mereka sudah hampir pingsan dan bisa jatuh kapan saja. Mereka semua telah kehilangan kekuatan bertarung. Lebih dari selusin Dewa Kuno yang mulia dan Dewa Kuno Yan Chen bukanlah tandingan Ye Hongyun. Sudah berakhir, jika Tuan Feng dan yang lainnya tidak datang, Tuan Dewa Kuno Yan Chen dan Tetua Agung semuanya akan mati. Pelindung Tianhen panik. Kekuatan Ye Hongyun benar-benar telah mencapai tingkat yang mengerikan. Apakah kekuatan alam pangu benar-benar mengerikan? Kata Kiyubufan dengan ngeri, wajahnya yang pucat membeku. Lei Tianzong sudah lama pergi. Apakah Tuan-Tuan terhormat dan yang lainnya belum keluar? Kata Kiyubufan dengan cemas. Serangan Ye Hongyun sangat kejam. Jika mereka tidak datang, Dewa Kuno Yan Chen dan yang lainnya pasti akan mati. Yang tidak diketahui Kiyubufan adalah bahwa ada beberapa kekuatan mengerikan yang menunggu jiwa naga muncul. Oh, mampu menahan kekuatan sekuat itu, sungguh di luar dugaanku. Ye Hongyun mencibir. Saat dia berbicara, Ye Hongyun telah memadatkan lebih dari selusin pedang energi yang menakutkan. Dengan situasimu saat ini, kau tidak memiliki kemampuan untuk melawan lagi, kan? Ye Hongyun mencibir dan melambaikan tangannya tanpa ragu. Lebih dari selusin pedang energi melesat tanpa ampun. Ye Hongyun, berhenti. Pelindung Tianhen meraung panik. Namun, sudah terlambat. Kicauan, kicauan. Ci, lebih dari selusin pedang energi yang mengerikan langsung menembus jantung tetua He King dan yang lainnya. Mereka tewas di tempat dan mayat mereka berjatuhan. Para tetua dan pelindung semuanya terbunuh. Hanya Dewa Kuno Yanchen yang masih hidup. Tetua Agung, Tetua Kedua, teriak Dewa Kuno Yanchen dengan sedih. Ye Hongyun, dasar bajingan. Pelindung Tianhen memarahi dengan marah. Matanya merah dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Ye Hongyun melirik Pelindung Tianhen dengan dingin dan mencibir. Mereka lah yang ikut campur. Kau tidak bisa menyalahkanku. Namun, kau tidak perlu terlalu bersedih. Setelah aku membunuh Dewa Kuno Yanchen, giliranmu akan tiba. Alasan mengapa aku membunuhmu terakhir kali adalah agar kau merasa takut lebih lama. Setelah berkata demikian, Ye Hongyun melangkah ke dalam kehampaan dan menatap dingin ke arah Dewa Kuno Yanchen. Dewa Kuno Yanchen, jika kau punya kata-kata terakhir, katakan dengan cepat. Aku tidak pernah menjadi orang yang sabar. Ye Hongyun berkata dengan dingin dan tiba di hadapan Dewa Kuno Yanchen dalam sekejap mata. Ye Hongyun, berhenti. Pelindung Tianhen meraung dengan gila. Dewa Kuno Yanchen setengah membuka matanya dan menatap Ye Hongyun. Dia berkata dengan lemah, Aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku akan mati di tanganmu. Sejujurnya, aku juga tidak menyangka bahwa penguasa dunia abadi kuno akan mati di tanganku. Setelah aku membunuhmu, nama Ye Hongyun pasti akan mengguncang seluruh dunia abadi kuno. Baiklah, saatnya pergi. Aku tidak suka membuang-buang waktu. Ye Hongyun menyeringai dan berkata, Telapak tangannya sudah memadatkan energi. Para ahli dari dunia pangu mendukungmu. Dewa Yanchen ini memang bukan tandingan mereka. Aku benar-benar tidak mau menerima ini. Dewa Yanchen kuno berkata dengan lemah. Ledakan. Huf. Ye Hongyun tidak mengatakan omong kosong lagi. Dia menghantamkan telapak tangannya ke dada Dewa Kuno Yanchen. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan Dewa Kuno Yanchen memuntahkan darah dan tubuhnya terlempar. 3362. Gemuruh. Berdengung. Dewa abadi kuno Yanchen terlempar. Ia menabrak banyak gunung abadi dan banyak batu jatuh. Tuan Dewa Abadi Kuno, pelindung Tianhen meraum marah dan berjuang dengan sekuat tenaga. Tuan, Tuan Dewa Abadi Kuno, apakah dia terbunuh? Wei Tianzong bertanya dengan ngeri. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia masih hidup. Auranya sangat lemah dan aku hampir tidak bisa merasakannya. Tapi, kata Kiyubufan dengan panik. Wajahnya yang ketakutan seperti melihat hantu. Kekuatan jiwa Kiyubufan masih bisa merasakan aura Dewa Abadi Kuno Yanchen yang sangat lemah. Tapi apa? Wei Tianzong bertanya. Ketika dia melihat ekspresi Kiyubufan, dia sudah menyadari bahwa sesuatu yang lebih mengerikan telah terjadi. Kiyubufan berkata dengan suara gemetar, Tuan Abadi Kuno Yanchen. Tubuh fisiknya hancur. Apa? Wei Tianzong dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Mereka benar-benar tercengang. Inilah penguasa terkuat di dunia Abadi Kuno. Tapi sekarang, tubuh fisiknya dihancurkan oleh kekuatan Ye Hongyun yang luar biasa. Oh, dia masih bisa bertahan hidup setelah menerima serangan telapak tangan sekuat itu dariku. Seperti yang diharapkan dari penguasa dunia Abadi Kuno, Ye Hongyun mencibir. Dia juga bisa merasakan aura Dewa Abadi Kuno Yanchen yang sangat lemah. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, sesosok cahaya membubung ke langit dari gunung Abadi yang hancur di kejauhan. Itu adalah Dewa Abadi Kuno Yanchen, namun dia merupakan sosok ilusi. Itu adalah tubuh jiwa. Serangan telapak tangan mengerikan Ye Hongyun telah menghancurkan tubuh fisik Dewa Abadi Kuno Yanchen. Meskipun itu adalah tubuh jiwa, itu rusak parah dan sangat lemah. Melihat tubuh jiwa Dewa Abadi Kuno Yanchen yang lemah, Kiyu Bu Fan dan yang lainnya terdiam. Tuan Dewa Abadi Kuno, pelindung Tianhen menangis dalam kesedihan dan kemarahan. Serangan telapak tangan itu benar-benar dahsyat. Seperti yang diharapkan dari kekuatan alam pangu. Tubuh fisik Dewa Abadi ini tidak dapat menahannya, kata Dewa Abadi Kuno Yanchen lemah. Tuan Abadi Kuno Yanchen, aku minta maaf karena membuatmu menderita begitu banyak rasa sakit. Kali ini, aku akan memastikan kau tidak akan merasakan sakit apapun. Ye Hongyun mencibir. Ye Hongyun, kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Pelindung Tianhen meraum dengan marah. Pelindung Tianhen, kau pasti akan mati lebih cepat dariku. Begitu penguasa Abadi Kuno Yanchen mati, kaulah yang akan menjadi korban berikutnya. Ye Hongyun menatap dingin ke arah pelindung Tianhen. Tak lama kemudian, kekuatan mengerikan berkumpul di jari telunjuknya. Penguasa Abadi Kuno Yanchen menatap Ye Hongyun dan berkata dengan lemah, kekuatan penguasa abadi ini memang lebih rendah darimu. Tetua Agung dan yang lainnya mati karena penguasa abadi ini, jadi bagaimana penguasa abadi ini bisa hidup? Lakukanlah. Penguasa Abadi Kuno Yanchen sudah tahu bahwa tidak ada peluang baginya untuk bertahan hidup. Ditambah dengan fakta bahwa luka-lukanya terlalu parah, dia sudah menyerah. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk bisa membunuh penguasa Abadi Kuno Yanchen. Ye Hongyun mencibir. Desir. Berdengung. Begitu dia selesai bicara, seberkas energi biru yang mengerikan melesat keluar dari jari telunjuk Ye Hongyun bagaikan kilat, membawa serta ledakan sonic yang tajam dan menusuk telinga, menyebabkan ruangan bergetar hebat. Tidak, pelindung Tianhen meraung putus asa. Tuan Kuno Abadi yang terhormat. Minggir. Teriak Iyu Bu Fan dengan tergesa-gesa. Belum lagi kekuatan mengerikan milik Ye Hongyun, siapapun dengan sedikit kultivasi akan mampu membunuh jiwa lemah penguasa Abadi Kuno Yanchen. Desir. Namun, tepat ketika pelindung Tianhen dan Kiyu Bu Fan mengira bahwa penguasa Abadi Kuno Yanchen pasti sudah mati, sebuah kekuatan mengerikan tiba-tiba membubung ke langit. Kekuatan itu secepat kilat, membawa serta kekuatan yang tak terkalahkan. Akhirnya kau di sini, kekuatanmu tidak lemah. Bibir Ye Hongyun melengkung membentuk senyum jahat. Kekuatan garis keturunan. Inilah kekuatan garis keturunan penguasa iblis. Dan itu telah menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kaisar Abadi Kuno Yanchen terkejut, dan wajah tuanya menegang di tempat. Ini adalah Kiyu Bu Fan dan yang lainnya terkejut, dan hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang intens. Puncak sembilan bintang penguasa Abadi Kuno. Kekuatan garis keturunan yang sangat mendominasi. Kekuatan orang ini tidak sederhana. Wajah tua Fen Tianji berubah serius. Bagaimana kultivasi anak ini bisa mencapai tingkat seperti itu? Suge Kinghui mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Gui Su. Di aula utama istana Abadi Dunia Bawah Hantu, wajah Guiluo tiba-tiba berubah saat dia berkata dengan tidak percaya, apa yang terjadi dengan kultivasi Gui Su. Bagaimana dia bisa menerobos ke alam puncak sembilan bintang kuno Abadi berdaulat hanya dalam waktu satu bulan. Kekuatan garis keturunan Gui Su sangat mengerikan. Bahkan kekuatan pangu domain tidak dapat menahannya. Apa yang terjadi? Raja Hantu Dunia Bawah mengerutkan kening dalam-dalam. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa kekuatan Gui Su sangat mengerikan. Jiwa naga telah tiba. Si Kong Tianyuan sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan garis keturunan yang sangat mengerikan. Tidak kalah dengan kekuatan domain pangu. Ahli penguasa abadi kuno bintang sembilan puncak lainnya telah muncul di Jiwa Naga. Tampaknya kekuatan Kiyu Tian juga menjadi lebih kuat. Si Tian Feng mencibir, matanya dipenuhi dengan niat bertarung dan harapan yang kuat. Saat kekuatan mengerikan itu muncul, para ahli super berbagai kekuatan segera merasakannya. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap, energi ungu yang membumbung tinggi ke langit bertabrakan dengan cahaya biru. Dengan ledakan keras, serangan Ye Hong Yun dihancurkan secara paksa. Bahkan kekuatan pangu domain tidak dapat menahannya. Jadi itu Ye Hong Yun. Kau telah menjadi begitu kuat. Sebuah suara acuh-ta'acuh terdengar. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul. Itu adalah Gui Su, salah satu dewa perang Jiwa Naga. Gui Su menatap Ye Hong Yun tanpa ekspresi, tanpa rasa takut sedikitpun. Mantan Tuan Muda Kedua dari Istana Abadi Dunia Bawah Hantu, Gui Su. Jiwa Naga akhirnya memiliki yang kuat. Setidaknya itu tidak akan membuatku merasa bosan. Ye Hong Yun berkata dengan acuh-ta'acuh, menatap Gui Su dengan mata dingin. Penguasa Abadi Kuno Yan Chen, kau terluka parah dan jiwamu telah rusak. Kau tidak bisa bertarung lagi. Serahkan Ye Hong Yun padaku. Gui Su menatap penguasa Abadi Kuno Yan Chen dan tersenyum percaya diri. Baiklah, penguasa Abadi Kuno Yan Chen menganggu kosong. Dia sangat terkejut. Penguasa Abadi Kuno Yan Chen tidak tahu bagaimana kekuatan garis keturunan Gui Su menjadi begitu mengerikan. Penjaga Tian Hen, kau baik-baik saja. Gui Su menatap penjaga Tian Hen yang terjebak dan bertanya. Aku baik-baik saja. Kata penjaga Tian Hen penuh semangat. Matanya dipenuhi harapan. Gui Su, jika kau ingin menyelamatkan mereka, kau harus melihat. Ye Hong Yun mencibir. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, seringainya membeku. Gui Su sudah menghilang tanpa jejak. Dia bahkan membawa pelindung Tian Hen dan Dewa Kuno Yan Chen ke lantai tiga penginapan Feng Feng. Kecepatan yang mengerikan. Di luar pemahaman. Kapan dia? Ye Hong Yun tercengang. Hatinya kacau. Kecepatan Gui Su sungguh mengerikan. Ye Hong Yun tidak menyadarinya pada awalnya. Ye Hong Yun, kemana kamu melihat? Suara dingin Gui Su tiba-tiba terdengar di telinga Ye Hong Yun. Apa? Tubuh Ye Hong Yun bergetar. Wajahnya yang kaku kembali terkejut. Ye Hong Yun berbalik dan menatap Gui Su. Kemudian, dia melihat ke arah restoran angin. Dia terkejut. Doppelganger. Ye Hong Yun terkejut. Tidak mungkin. Aku tidak menyadari doppelganger Gui Su di belakangku. 3363. Doppelganger macam apa ini? Bagaimana ia bisa menghindari indera keilahianku? Ye Hong Yun terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Bukan hanya Ye Hong Yun, tapi Master Abadi Kuno Yan Chen, pelindung Tianhen, dan Kiyu Bufan semuanya dalam kondisi vegetatif, menatap Gui Su dengan mata terbelalak. Dalam waktu yang singkat, kamu telah menembus level Master Abadi Kuno bintang 5 ke levelmu saat ini dan mengalahkan Master Abadi Kuno Yan Chen. Kekuatanmu memang mengejutkan. Gui Su menatap dingin ke arah Ye Hong Yun dan berkata tanpa ekspresi, tanpa rasa jijik atau takut. Bukankah kau juga berhasil menerobos? Kekuatanmu juga telah melampaui Master Abadi Kuno Yan Chen. Ye Hong Yun menahan rasa terkejut di hatinya dan berkata dengan dingin, dengan tatapan mata dingin yang penuh dengan kekejaman dan pembunuhan. Setelah jeda, Ye Hong Yun melanjutkan, tapi kamu harus tahu untuk siapa aku di sini. Jika Feng Wu Chen dan Jian Chou tidak berani muncul, aku tidak keberatan membunuhmu satu per satu. Menurutku, Ye Hong Yun adalah seorang pengecut, bukan orang yang banyak bicara. Gui Su berkata tanpa ekspresi, menyelangkan tangannya di depan dada, terlihat sangat dingin. Mendengar ini, wajah Ye Hong Yun menjadi muram. Kekuatan alam pangu meledak dengan dahsyat, dan aura mengerikan itu seperti binatang buas yang sedang tidur yang tiba-tiba terbangun. Kekuatan alam pangu, wajah Gui Su masih tidak berubah. Kau akan segera tahu akibat dari mempermalukanku. Kata Ye Hong Yun dingin, suaranya dingin menusuk tulang, seolah-olah berasal dari neraka. Sebelum suaranya menghilang, aura penghancur yang tak terbayangkan datang seketika, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Akan tetapi, aura mengerikan itu tidak mengguncang Gui Su sama sekali. Sosok Ye Hong Yun tiba-tiba muncul di sisi kiri Gui Su. Dia berkata dengan dingin, kekuatanmu memang telah meningkat pesat. Seni pangu dari jiwa naga memang kuat. Namun, semudah membalikkan tanganku untuk membunuhmu. Saat suaranya menghilang, sosok Ye Hong Yun menghilang lagi. Oh, benarkah begitu? Bibir Gui Su sedikit melengkung, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Ketika Ye Hong Yun muncul lagi, dia datang ke kanan Gui Su dan berkata dengan dingin, kamu akan segera tahu. Kekuatan alam pangu membuatmu begitu percaya diri. Mengapa kau tidak mencoba dan menunjukkan kepadaku kekuatan alam pangu? Gui Su mencibir, cukup percaya diri dengan kekuatannya. Tepat saat suara Gui Su jatuh, Ye Hong Yun tiba-tiba muncul di depannya. Selain itu, dia menyerang dengan telapak tangannya, kecepatan serangan dan kekuatan ofensifnya sangat kuat. Ledakan. Berdengung-berdengung. Gui Su segera membalas dengan serangan telapak tangan. Kecepatan reaksinya sangat mencengangkan. Dengan suara ledakan keras, kekuatan tabrakan itu menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan, menyebabkan ruang dunia abadi kuno bergetar dan runtuh. Dalam tabrakan langsung yang sengit itu, tidak ada yang menang. Meskipun Ye Hong Yun telah melepaskan kekuatan mengerikan dari alam pangu, dia masih gagal mendorong Gui Su mundur bahkan setengah langkah. Inikah kekuatan pangu dari pof? Ye adalah dari pof pangu dari alam pangu adalah dari alam pangu adalah mati alam pangu. Apakah kau pikir kau dapat membunuhku dengan mudah dengan kekuatan ini? Gui Su bertanya tanpa ekspresi. Pangu menjadi dari pangu menjadi menjadi. Dari of dari pe, kekuatan alam pangu langsung ditekan. Kekuatan garis keturunan Gui Su memang luar biasa, tetapi tidak cukup kuat untuk menekan kekuatan alam pangu. Ye Hong Yun tidak percaya bahwa Gui Su memiliki kekuatan untuk melampaui alam pangu. Gui Su perlahan menarik telapak tangannya dan berkata tanpa ekspresi, tunjukkan padaku kekuatanmu yang lebih kuat. Aku tidak selemah yang kau kira. Atau inikah kekuatan penuhmu? Jangan sombong! Ye Hong Yun geram, wajahnya berubah ganas, dan aura pembunuh yang dingin meledak. Suara mendesing. Kecepatan Ye Hong Yun sangat mengerikan, belum lagi dia menyerang dari jarak nol. Namun, tepat saat Ye Hong Yun hendak menyerang, Gui Su tiba-tiba menghilang. Apa? Wajah Ye Hong Yun berubah. Dia berkata dengan tidak percaya, dia menghindar dari jarak sejauh itu. Bam! Sebelum Ye Hong Yun sempat menarik telapak tangannya, tiba-tiba terdengar suara terdam. Tinju Gui Su telah menghantam wajahnya, dan kekuatan yang mendominasi langsung membuat Ye Hong Yun terpental. Mengapa aku tidak bisa merasakan auranya? Gerakan tubuh macam apa ini? Ye Hong Yun marah dan terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia tidak bisa merasakan aura Gui Su ketika kultifasinya telah mencapai tingkat yang begitu tinggi? Kecepatan yang mengerikan, kata Master Abadi Kuno Yan Chen dengan ngeri. Apakah ini teknik gerakan tubuh yang lebih kuat? Ye Hong Yun tidak bisa merasakan arah serangan Dewa Perang Gui Su. Kiyu Bu Fan tercengang. Pelindung Tianhen menelan ludahnya dengan ngeri dan berkata dengan linglung, kekuatan dan kecepatannya benar-benar di atas Ye Hong Yun. Apakah Dewa Perang Gui Su menjadi begitu kuat hanya dalam waktu sebulan? Ye Hong Yun dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia melihat ke arahnya dengan tatapan tajam. Sekilas pandang, sosok Gui Su tidak terlihat. Kau bahkan tidak tahu di mana aku berada. Bagaimana kau akan membunuhku? Suara dingin Gui Su terdengar di belakangnya. Wajah Ye Hong Yun berubah lagi, dan matanya melebar. Jika Gui Su menyerang, dia tidak akan bisa menghindarinya. Mustahil untuk waspada. Kamu, teknik gerakan tubuh macam apa ini? Kenapa aku tidak bisa merasakan auramu? Ye Hong Yun bertanya dengan suara berat. Kekuatan yang baru saja Anda ciptakan seharusnya tidak hanya untuk pamer. Mengapa Anda tidak menggunakannya? Kau bilang membunuhku semudah membalikkan telapak tanganmu. Itukah yang kau maksud? Kalau tidak salah, itu pasti formasi. Posisiku sepertinya tepat di tengah. Kalau begitu, lakukan secepatnya. Gui Su bertanya balik. Dia tampak sudah kehilangan kesabaran. Sebelum Ye Hong Yun bergerak, Gui Su telah merasakan kekuatan yang memancar di sekitar tubuh Ye Hong Yun. Ye Hong Yun terkejut lagi. Dia berpikir dalam hati, formasi pembunuhan domain pangu sama sekali tidak terdeteksi. Bagaimana Gui Su bisa tahu? Setelah terkejut, Ye Hong Yun menggertakan giginya, dan matanya memancarkan niat membunuh. Ayah! Ye Hong Yun menggenggam kedua tangannya dan berteriak, teknik pangu. Penekan jiwa iblis. Berdengung-berdengung. Saat teriakan Ye Hong Yun jatuh, ruang tiba-tiba bergetar hebat, dan kekuatan yang sangat mengerikan meletus. Dan di kekosongan di bawah kaki Gui Su, sebuah susunan biru muncul. Diagram susunan itu dipenuhi dengan rune yang mendalam, dan itu sangat aneh. Tubuhku tidak bisa bergerak, dan jiwaku tidak bisa ditekan. Ditambah lagi, formasi ini sangat kuat. Gui Su berpikir dalam hati, tetapi ekspresinya tidak berubah. Gui Su, jika kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu sekarang. Ye Hong Yun berkata dengan kejam, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Formasi itu dengan cepat memadatkan kekuatan yang mengerikan. Cahaya hijau menyelimuti kehampaan, lalu meledak. Ledakan itu menggemparkan bumi. Tidak dapat bergerak, Gui Su dibombardir tanpa ampun. Haha, Gui Su, bahkan aku tidak dapat menahan kekuatan Demon Soul Suppressor. Bahkan jika kau tidak mati, kau akan terluka parah. Ye Hong Yun tertawa terbahak-bahak. 3.364 Dewa Perang Gui Su Kiyu Bufan dan yang lainnya berteriak cemas. Mereka sangat gugup. Yang mulia abadi kuno, apa kabar Dewa Perang Gui Su? Bisakah kau merasakan auranya? Pelindung Tianhen bertanya dengan cemas. Karena Dewa Perang Gui Su bisa merasakan kekuatan Ye Hong Yun dan tidak menghindarinya, dia pasti tidak takut padanya. Kata Dewa Abadi Kuno Yan Chen dengan sungguh-sungguh, tetapi dia tidak yakin. Formasi pembunuh dari alam pangu terlalu kuat. Meskipun kekuatan Gui Su cukup kuat untuk menekan Ye Hong Yun, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Gui Su dapat menahan kekuatan formasi yang begitu kuat. Gui Su, bisakah kau menanggung akibat dari kesombonganmu di hadapanku? Ye Hong Yun mencibir dengan bangga, seolah-olah dia sudah bisa membayangkan penampilan Gui Su yang menyedihkan. Pembentukan alam pangu memang kuat, tapi sayangnya, tidak semudah yang kau katakan untuk membunuhku. Suara dingin Gui Su tiba-tiba terdengar dari riak energi penghancur. Apa? Senyum bangga Ye Hong Yun membeku di wajahnya. Badai menerjang, dan riak-riak energi terhempas. Gui Su muncul di posisi semula, tanpa cedera, tetapi dia masih terperangkap oleh formasi. Namun, ada perisai energi di permukaan tubuh Gui Su. Besar, dewa perang Gui Su baik-baik saja. Kiyu Bufan dan yang lainnya sangat gembira. Dewa kuno yang mulia Yan Chen tercengang. Dia menatap Gui Su tanpa berkedip dan berkata, ini adalah aura artefak dewa kuno kelas 9. Pembelaan diri, ini adalah armor artefak abadi kuno kelas 9. Seru Ye Hong Yun. Penglihatanmu bagus, kau bisa mengenali armor artefak abadi kuno kelas 9. Sungguh disayangkan formasi sekuat itu. Gui Su menyeringai bangga. Mustahil. Bahkan jika itu adalah armor artefak abadi kuno kelas 9, itu tidak akan mampu menahan kekuatan formasi pembunuh alam pangu. Ye Hong Yun berkata dengan muram, wajahnya berkedut hebat. Gui Su meraih udara dan memanggil pedang abadi kuno kelas 9 miliknya. Kekuatan tempur dan auranya yang mengerikan melonjak dengan gila-gilaan, melampaui alam mulia abadi kuno bintang 9 puncak dalam sekejap. Menatap dingin ke arah Ye Hong Yun, Gui Su berkata dengan dingin, Ye Hong Yun, gunakan teknik pangu yang lebih kuat lagi. Aku tidak punya kesabaran. Bertarung denganmu terlalu membosankan. Anda, Ye Hong Yun sangat marah. Matanya merah. Dia tidak tahan dipandang rendah. Niat membunuhnya yang mengerikan sekali lagi meledak. Pedang pemusnah King Suan, Ye Hong Yun meraung dan mengeluarkan pedang abadi kuno tingkat 8. Dia mengaktifkan kekuatan alam pangu dengan sekuat tenaga. Aura yang tak tertandingi menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Berdengung. Kekuatan yang sangat dahsyat dan mengerikan itu bagaikan banjir yang tak pernah berhenti. Kekuatan bertarung Ye Hong Yun juga meningkat dengan cepat. Karena kekuatan alam pangu, kultifasi Ye Hong Yun telah mencapai tingkat kaisar jahat, tetapi kekuatannya lebih kuat dari kaisar jahat. Seluruh alam abadi kuno bagaikan kiamat dunia. Gunung-gunung dan istana-istana abadi yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan udara seakan-akan digantikan oleh kekuatan. Siu Zhe yang tak terhitung jumlahnya begitu ketakutan hingga mereka kehilangan kendali atas isi perutnya, menangis memanggil orang tua mereka. Ye Hong Yun telah mencapai level ini hanya dalam waktu satu bulan. Jika benar-benar seperti dugaan tuan, Ye Mo memiliki musuh lain yang lebih kuat dari Ye Hong Yun, pikir Guisu. Pangu mantra, 10 ribu jiwa menghancurkan langit dan bumi. Ye Hong Yun meraung marah dan menebas dengan pedang abadi kuno dengan kedua tangannya. Seluruh dunia abadi kuno berguncang hebat dan menunjukkan tanda-tanda akan runtuh setiap saat. Suara mendesing. Berdengung. Saat pedang itu menebas, tebasan energi biru besar menerobos udara. Kekuatan yang sangat dahsyat membuat jiwa seseorang bergetar. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan pedang ini. Guisu menatap tebasan energi penghancur itu tanpa ekspresi apapun dan berkata dengan dingin, hanya itu. Bajingan sombong. Ye Hong Yun meledak marah. Ini adalah kartu truf Ye Hong Yun yang paling kuat, dan Guisu tidak menganggapnya serius. Kekuatan garis keturunan meletus, dan aura Guisu meroket lagi. Dia segera berteriak, mantra pangu. Moluo Sitian. Jurus pedang Moluo Sitian lebih mengerikan daripada tarian pedang iblis. Ini adalah pertama kalinya Guisu menggunakannya. Suara mendesing. Berdengung. Dengan ayunan pedangnya, gerakannya tampak anggun dan elegan. Dia langsung melepaskan cahaya pedang energi hitam yang panjangnya lebih dari seratus ribu kaki. Cahaya itu memiliki aura yang aneh dan misterius. Energi yang terkandung di dalamnya juga sangat kuat, membuat orang lain merasa tidak berdaya melawannya. Gemuruh. Huff. Dalam sekejap, dua energi mengerikan itu bertabrakan tanpa ampun dan meledak. Ye Hong Yun menyemburkan seteguk darah di tempat. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam dan tidak mampu melawan. Bagaimana ini mungkin? Mantra pangu yang dieksekusi oleh kekuatan alam pangu ditekan oleh kekuatan garis keturunannya. Ye Hong Yun sangat ketakutan dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dalam tabrakan dahsyat dan tanpa ampun itu, Ye Hong Yun terluka parah. Mendesis. Pelindung Tianhen, Kiyu Bufan dan yang lainnya menghirup udara dingin. Wajah pucat mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Berdengung. Riak energi penghancur itu menyapu dan menelan Ye Hong Yun. Pada saat itu, Ye Hong Yun merasakan ribuan pedang energi menusuk tubuh dan hatinya. Gui Sumerai udara dan mengabaikan riak energi penghancur dan dengan paksa menarik Ye Hong Yun keluar. Ye Hong Yun berlumuran darah dan terluka parah. Dia hampir tidak bisa bertahan hidup. Jangan terlalu percaya diri jika kamu tidak cukup kuat. Gui Su berkata tanpa ekspresi. Kemudian, dia melempar Ye Hong Yun seperti sampah. Kita menang. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang Jiwa Naga kita. Kiyu Bufan dan yang lainnya bersorak kegirangan. Pelindung Tianhen melambaikan tangannya dan menjebak Ye Hong Yun dengan energi yang mengerikan. Namun, dia tidak membunuhnya. Ye Hong Yun kalah. Bahkan dengan kekuatan alam pangu dan mantra pangu, dia tidak bisa menang melawan Gui Su. Si Tian Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Mantra pangu dan kekuatan garis keturunan Gui Su sangat kuat. Kekuatan alam pangu ditekan. Kekuatan garis keturunan ini awalnya milik Kaisar Iblis. Namun, kekuatan ini jauh lebih kuat daripada saat berada di Kaisar Iblis. Si Xuan Ming berkata dengan sungguh-sungguh dengan keraguan di hatinya. Feng Tianji bertanya dengan rasa ingin tahu, kekuatan garis keturunan ini seharusnya berasal dari alam pangu. Raja abadi benar, ini adalah kekuatan yang diberikan Dewa Kunosuan Yu kepada Kaisar Iblis. Jawab si Ngu Ying. Kerudian yang sangat besar. Namun, Gui Su tidak lemah. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ye Mo menyeringai dengan keserakahan di matanya. Ye Hong Yun masih terlalu lemah. Kalau aku, tidak peduli seberapa kuat kekuatan garis keturunan Gui Su, dia tidak akan bisa menekanku. Gui Luo berkata dengan galak. Tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya untuk berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Gui Su. Jangan remehkan Gui Su. Jangan remehkan dia. Raja hantu dunia bawah menggelengkan kepalanya. Bukankah membosankan jika lawannya tidak cukup kuat? Pria misterius itu terkekeh. Salam, Tuanku. Feng Tianji dan yang lainnya berlutut dengan hormat. Jiwa naga akan muncul sekarang. Lakukan gerakanmu. Pria misterius itu tersenyum. 3365. Tuan, haruskah kita menyerang bersama? Selain Raja Abadi Kuno, Jiwa naga bukanlah ancaman bagi yang lain. Iemo bertanya dengan hormat, seolah-olah dia tidak menganggap itu perlu. Meskipun jiwa naga itu kuat, dilihat dari peningkatan kekuatan Gui Su, bahkan jika kekuatan jiwa naga secara keseluruhan telah meningkat, mereka yang benar-benar kuat hanya segelintir yang berada di puncak. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka dapat menghancurkan jiwa naga sepenuhnya. Tidak perlu, para ahli di atas Raja Abadi Kuno Bintang 6 sudah cukup. Kuharap jiwa naga tidak akan mengecewakanku. Pria misterius itu tertawa. Kiyu Tian, kuharap kekuatanmu tidak akan mengecewakanku. Iemo mencibir. Iemo, jika kamu tidak bisa mengalahkan Kiyu Tian, aku akan melakukannya. Si Tian Feng melirik Iemo dan tersenyum. Jangan khawatir, kakak Tian Feng. Mata Iemo penuh percaya diri. Gui Luo berkata dengan dingin, serahkan Gui Su padaku. Sepertinya kalian semua sangat percaya diri. Aku akan menunggu kabar baik kalian. Pria misterius itu tersenyum. Ayo pergi, Fen Tian Ji berkata dengan suara berat dan menghilang, diikuti oleh yang lainnya. Pada saat yang sama, para ahli Fen Tian Ji, Istana Berdaulat Gu, Istana Tertinggi, Istana Dewa Tianyuan, dan Istana Abadi Dunia Bawah Hantu yang berada di tingkat Raja Abadi Kuno Bintang 6 ke atas bergerak keluar. Perang akan segera pecah. Kota Abadi Bulan Surgawi. Dewa Perang Gui Su, bagaimana kita harus menghadapi Ye Hongyun? Kiyu Bufan bertanya dengan hormat. Tunggu orang di belakangnya datang dan menyelamatkannya. Gui Su berkata dengan lemah, alasan mengapa dia tidak membunuh Ye Hongyun adalah karena dia ingin tahu siapa yang ada di belakangnya. Para ahli alam Pangu bertindak gegabu di alam Abadi Kuno dan telah melanggar aturan Langit dan Bumi. Namun, utusan Langit dan Bumi berkata bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dewa Kuno di balik Istana Ilahi juga tidak dapat berbuat apa-apa. Orang ini pastilah Dewa Kuno bergelar. Pikir Gui Su. Kekuatan Gui Su telah melampaui Raja Abadi ini. Aku yakin Kiyu Tian dan yang lainnya tidak lebih lemah dari Gui Su. Pikir Raja Abadi Kuno Yan Chen. Gui Su adalah yang terlemah dari kelima Dewa Perang. Jika dia bisa mencapai tingkat yang mengerikan seperti itu, Dewa Perang lainnya akan lebih kuat. Mereka ada di sini. Gui Su tiba-tiba mengerutkan kening. Para ahli dari berbagai kekuatan besar telah bergerak. Penguasa Abadi Kuno Yan Chen juga memperhatikan hal ini. Melapor kepada Dewa Perang Gui Su, enam bintang Dewa Kuno dan diatasnya dari kuil surga dalam tiba-tiba bergerak maju. Jiwa Naga melaporkan. Melapor ke Dewa Perang Gui Su, Aula Guzun dan Kuil Abadi telah mengirim 26 Dewa Abadi Kuno bintang 6 ke atas. Yang lain melaporkan. Melapor kepada Dewa Perang Gui Su, total enam Dewa Abadi Kuno bintang 6 ke atas dari Istana Abadi Dunia Bawah Hantu sedang bergegas menuju kota Abadi Bulan Surgawi. Dewa Jiwa Naga lainnya melaporkan. Melapor ke Dewa Perang Gui Su, enam bintang Dewa Kuno dari kuil jurang Surgawi dan diatasnya telah pindah. Tiga belas dari mereka, Yang Mulia Jiwa Naga dari domen Dewa Abadi melaporkan. Melapor kepada Dewa Perang Gui Su, total tujuh Dewa Abadi Kuno bintang 6 ke atas dari kuil tertinggi semuanya telah pindah. Yang Mulia Luosa dari pengadilan Surgawi Kuno melaporkan. Wajah Gui Su menjadi sangat serius saat dia berpikir, seperti yang telah diduga oleh Yang Mulia, para ahli dari alam pangu tidak hanya membantu Ye Mo dan Ye Hong Yun. Kekuatan para ahli dari berbagai kekuatan besar kemungkinan besar telah meningkat pesat. Pertempuran sengit ini tidak dapat dihindari. Gui Su, Dewa Kuno Yang Mulia Yan Chen, waktumu telah tiba. Ye Hong Yun, yang terluka parah, mencibir dengan nada mengejek. Meskipun dia terluka parah, dia masih bisa merasakan kehadiran para ahli dari berbagai kekuatan besar. Gui Su melirik Ye Hong Yun dan berkata dengan dingin, para ahli alam pangu benar-benar murah hati untuk membantumu meningkatkan kultifasimu. Mereka pasti memiliki dendam yang dalam terhadap jiwa naga. Gui Su, saat Gui Su selesai berbicara, suara dingin dan familiar tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Gui Luo, Gui Su sedikit mengernyit. Orang yang datang adalah kakak laki-lakinya. Desir. Sosok Gui Luo muncul dalam sekejap, menatap dingin ke arah Gui Su. Wajahnya penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Gui Luo memancarkan aura yang amat menakutkan, jauh di atas Ye Hong Yun. Kultifasi Gui Luo telah melampaui puncak alam abadi kuno bintang 9. Gui Su, saudaraku yang baik, aku akan menjadi lawanmu. Gui Luo mencibir seolah-olah dia yakin bisa mengalahkan Gui Su. Gui Su melirik Gui Luo dan berkata tanpa ekspresi, sepertinya kamu juga telah menerima bantuan dari para ahli alam pangu. Kemunculan Gui Luo tidak diragukan lagi membuat Gui Su semakin mempercayai tebakan Feng Wuchen. Berbagai kekuatan besar telah bergabung dan semuanya menerima bantuan dari para ahli alam pangu untuk meningkatkan kultifasi mereka. Wuz, wuz, swiss. Pada saat ini, banyak sekali Ancient Immortal Venerable yang kuat muncul satu demi satu. Mereka adalah para ahli di atas Six Star Ancient Immortal Venerable dari berbagai kekuatan besar. Jumlah mereka hampir 50. Yang terkuat di antara mereka adalah seorang dewa abadi kuno bintang delapan. Itu adalah barisan yang mengerikan. Gui Su melirik para ahli dari berbagai kekuatan besar dan bahkan mengenali banyak dari mereka. Dia berkata tanpa ekspresi, Aku tidak ada hubungannya dengan Istana Abadi Dunia Bawah Hantu lagi. Aku sudah menjelaskan terakhir kali bahwa aku tidak akan peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu dan tidak akan menjadi musuh dengan Istana Abadi Dunia Bawah Hantu. Tapi kamu tampaknya ingin membunuhku lagi. Hanya satu dari kita yang bisa hidup. Selama kau masih hidup, aku akan merasa tidak nyaman. Gui Luo berkata dengan dingin saat matanya memancarkan niat membunuh yang kejam. Gui Luo, jika kau mundur sekarang, Dragon Soul tidak akan peduli. Namun jika kau menyerang, Ghost Underworld Immortal Palace akan menjadi musuh Dragon Soul. Apakah kau tahu akibatnya? Tanya Gui Su dingin. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kau seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Gui Luo berkata dengan nada meremehkan, sama sekali tidak menaruh perhatian pada jiwa naga. Desir. Sosok lain tiba-tiba muncul. Itu adalah Yemo. Aku ingin tahu kapan Qiyu Tian akan muncul. Membosankan sekali bahkan jika seseorang yang kuat datang. Yemo menyeringai dan menyilangkan lengannya di depan dadanya. Yemo memang telah memperoleh kekuatan alam pangu. Kultivasinya telah melampaui puncak dewa abadi kuno bintang 9. Gui Su mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah Yemo yang sombong. Gui Su, mengapa kau tidak memberitahu Tuhanmu bahwa aku, Yemo, ada di sini? Aku tidak sabar untuk melihat ekspresi penyesalan dari Tuhan Jiwanaga. Yemo mengejek. Gui Su mengabaikan Yemo dan mengabaikannya. Yemo, aku akan berurusan dengan Gui Su. Jangan ikut campur. Gui Luo melirik Yemo dan berkata dengan dingin. Yemo mengangkat bahu dan tersenyum. Aku tidak tertarik. Gui Su, besiaplah untuk mati. Gui Luo mencibir. Berdengung-berdengung. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan mengerikan dari alam pangu tiba-tiba meletus. Cahaya hitam terang melesat ke langit dan mengembun menjadi pusaran energi yang besar. Seluruh alam abadi kuno kembali jatuh ke dalam kiamat. Berdengung-berdengung. Gui Su tidak membuang-buang kata lagi dan melepaskan kekuatan garis keturunannya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan pedang abadi kuno tingkat 9. Kekuatan tempurnya yang tak tertandingi melonjak dengan gila-gilaan. Bagus sekali. Tapi kekuatan yang mengalahkan Ye Hong Yun tidak bisa mengalahkanku. Gui Luo mencibir dan muncul di belakang Gui Su dalam sekejap. 3.366 Gui Luo menyerang dengan ganas tanpa ragu-ragu atau belas kasihan. Telapak tangannya menghantam bagian belakang kepala Gui Su. Serangannya sangat kejam. Jika telapak tangan ini mengenai, kepala Gui Su pasti akan hilang. Ledakan. Berdengung-berdengung. Gui Su bereaksi cepat dan berbalik untuk melawan dengan telapak tangannya. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan dan dahsyat itu membuat Gui Su terlempar. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Saat dia terbang keluar, Gui Su mengayunkan pedangnya dan cahaya pedang yang mendominasi menyerbu ke arah Gui Luo. Gui Su, apakah kamu meremehkanku? Kekuatan serangan kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Gui Luo mencibir dengan nada menghina dan melancarkan serangan telapak tangan lainnya. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Telapak tangan Gui Luo dengan mudah menghancurkan cahaya pedang seolah-olah itu adalah tahu. Dia jauh lebih cepat daripada Ye Hong Yun dan kekuatan fisiknya juga sangat kuat. Gui Su jauh lebih kuat daripada Ye Hong Yun di alam pangu. Dia telah melampaui kaisar jahat dan yang lainnya. Wajah Gui Su berubah serius. Dapat dilihat bahwa Gui Luo lebih kuat dari Ye Hong Yun berdasarkan kecepatannya saja. Suara mendesing. Sosok Gui Su baru saja berhenti ketika Gui Luo tiba-tiba muncul di belakangnya dalam sekejap. Ledakan. Gui Luo melancarkan serangan telapak tangan lagi. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu membuat Gui Su melayang lagi seolah-olah dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Penguasa abadi kuno Yan Chen, pelindung Tianhen dan yang lainnya sangat cemas dan panik. Ye Hong Yun mengerutkan kening dan berpikir, apakah dia benar-benar menguji kekuatan Gui Luo. Dengan kecepatan Gui Luo, mustahil untuk memukulnya. Ye Hong Yun sangat jelas tentang kecepatan Gui Su. Gui Su, kamu seharusnya tidak begitu lemah. Serangan ini tidak akan bisa melukaimu. Baju zira abadi kuno tingkat sembilan milikmu tidak akan bisa menipuku. Gui Luo mencibir dengan arogan. Gui Su, gunakan kekuatanmu sepenuhnya. Kekuatan Gui Luo tidak selemah yang kau kira. Ye Mo, yang sedang menonton dari samping, mencibir. Bagi Gui Su, serangan Gui Luo tidaklah berarti. Wajah Gui Su tanpa ekspresi. Dia menggerakkan tangannya sedikit dan memutar kepalanya, berkata dengan dingin, kecepatan dan kekuatanmu memang jauh lebih kuat dari Ye Hong Yun. Serangan tadi tidak buruk. Itu memang sepadan dengan kekuatan penuhku. Berdengung-berdengung. Kekuatan garis keturunan dilepaskan sepenuhnya. Aura Gui Su meningkat dengan mantap. Ruang bergetar hebat. Kekuatan yang tak tertandingi itu seperti longsoran salju. Dalam sekejap mata, kekuatan pertempuran Gui Su melambung ke puncak. Kekuatan seperti itu. Mata Luo penuh dengan niat bertarung. Merasakan kekuatan tempur dan aura Gui Su yang kuat, Gui Luo berkata dengan terkejut. Oh, inikah kekuatan penuhmu? Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang Jiwa Naga. Aku tidak menyangka kau akan meningkat begitu banyak hanya dalam waktu satu bulan. Sudah selesai. Gui Su bertanya dengan dingin, tanpa ekspresi. Biarkan aku melihat kekuatan penuhmu. Sudut mulut Gui Luo melengkung membentuk senyum nakal, dan dia mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada Gui Su, sangat arogan. Sudut mulut Gui Su menampakkan jejak seringai yang tak kentara dan misterius, lalu dia memegang pedang abadi kuno dan melesat keluar dengan dahsyat melalui kehampaan. Semangat bertarung Gui Luo melonjak, dan dia menjadi sangat bersemangat. Dia mengeluarkan pedang abadi kuno kelas tujuh dan menembakkannya, tidak mau kalah. Suara mendesing. Namun, tepat saat Gui Luo melesat, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Begitu tiba-tibanya sehingga Gui Luo tidak dapat mendeteksinya. Wajah Gui Luo berubah dan dia langsung berhenti. Gui Su menghilang. Apa yang terjadi barusan? Gui Luo mengerutkan kening. Sungguh teknik gerakan yang hebat. Dia bisa menyembunyikan auranya, persis sama dengan teknik gerakan Yan Hu. Ye Mo juga terkejut. Dia teringat adegan saat Yan Hu menyelamatkan Ye Wu Heng. Hai Mo, di belakangmu, Ye Hong Yun tiba-tiba meraung. Apa? Ye Mo terkejut dan tiba-tiba berbalik. Gui Luo langsung menoleh dan melihat sosok Gui Su. Gui Su ada di dekatnya tetapi mereka sama sekali tidak menyadarinya. Teknik gerakan kuat macam apa ini? Bagaimana ini mungkin? Kapan dia? Gui Luo terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Ye Mo, selain kamu, aku yakin basis kultivasi semua orang telah meningkat pesat. Para ahli ini berasal dari berbagai kekuatan. Aku mengenal beberapa dari mereka, kata Gui Su dingin. Ye Mo menatap Gui Su dengan dingin dan berkata, Kau benar. Penguasa istana dan tetua dari pasukan utama semuanya telah meningkatkan kultivasi mereka. Kali ini, kami akan menghancurkan jiwa naga milikmu sepenuhnya. Harus kuakui, kau memang sangat kuat. Namun, tuanku mengatakan padaku bahwa kau tidak punya harapan, kata Gui Su dingin. Tidak ada harapan. Gui Luo mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, Apa maksudmu? Apakah menurutmu jiwa naga dapat menghancurkan kita? Aku tidak tahu. Gui Su menggelengkan kepalanya dan berkata, Para ahli alam pangu membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda dan memang memperoleh kekuatan besar. Namun, Anda tidak akan pernah bisa melangkah ke alam pangu kecuali orang yang membantu Anda adalah penguasa alam pangu. Jika tidak, alam pangu tidak akan pernah menerima Anda. Huff! Omong kosong, Gui Luo berkata dengan marah dan galak. Dia melesat maju dengan pedang abadi kuno di tangannya. Jika kau ingin melangkah ke alam pangu, kau harus berkultivasi dengan mantap. Kau tidak akan bisa memahami alam dewa abadi yang mendalam jika kau meningkatkan kultivasimu terlalu banyak. Terlebih lagi, kau bahkan belum melangkah ke alam pangu dan kau telah melanggar tatanan langit dan bumi. Alam pangu adalah tempat yang mengendalikan tatanan langit dan bumi. Bagaimana mungkin penguasa alam pangu membiarkanmu mengabaikan tatanan langit dan bumi? Kata Gui Su dingin. Pergilah ke neraka. Gui Luo meraung dan menebas Gui Su dengan pedangnya. Namun, sosok Gui Su secara misterius menghilang begitu pedang itu jatuh. Aku berkata jujur, apakah kamu pernah melihat ahli alam dewa abadi di dunia abadi kuno? Kau pergi terlalu cepat. Suara dingin Gui Su terdengar dari seberang kehampaan. Gui Su, jangan lari kalau kau punya nyali. Teriak Gui Luo. Ledakan. Engah. Tepat saat Gui Luo meraung, tiba-tiba terjadi ledakan. Sebuah tinju tirani menghantam dada Gui Luo, menyebabkannya memuntahkan darah. Kekuatan tirani itu langsung menembus Gui Luo dan melesat keluar dari punggungnya, berubah menjadi pesawat ulang alik energi besar yang panjangnya ratusan ribu kaki. Bagaimana ini mungkin? Mata Gui Luo melotot. Ia merasa tubuhnya akan hancur berantakan karena semua kekuatannya hancur dalam sekejap. Hanya dengan satu pukulan, kekuatan mengerikan itu langsung menembus dada Gui Luo. Kekuatan macam apa ini? Mata Ye Mo membelalak saat jantungnya berdetak kencang dan keringat dingin mengalir keluar. Di bawah, Raja Abadi Kuno Yan Chen dan yang lainnya, termasuk Ye Hong Yun, semuanya tercengang. Gui Luo, kau memang sangat kuat, tetapi kekuatan alam pangu tidak mudah dikendalikan. Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kau tidak menghargai kesempatan itu. Semua musuh jiwa naga harus mati. Gui Su berkata dengan dingin tanpa sedikitpun emosi manusia. 3.367 Ini, kekuatan macam apa ini? Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti ini? Gui Luo yang terluka parah bertanya dengan ngeri, dia tidak percaya bahwa Gui Su dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Gui Su menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, Gui Luo, kamu tidak akan mengerti. Tuan muda, beberapa dewa tertinggi kuno dari Istana Abadi Dunia bawah hantu semuanya tercengang, wajah mereka penuh dengan kengerian. Dalam sekejap, dada Gui Luo yang kuat ditembus oleh pukulan Gui Su. Para dewa tertinggi kuno dari berbagai kekuatan besar semuanya ketakutan setengah mati, wajah mereka sepucat kertas, dan mereka bahkan tidak dapat berbicara. Gui Su memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku tidak percaya, kata si Kong Wen Tian dengan wajah penuh kengerian, wajahnya menegang. Metode pangu yang sangat kuat, dapat memadatkan kekuatan seluruh tubuh menjadi satu titik, dan langsung meledak dengan kekuatan beberapa kali lipat. Si Tian Feng berkata sambil mengerutkan kening, sedikit ketakutan melintas di matanya. Tsu Gei Qinghui berkata dengan suara yang dalam, kekuatannya memang mengerikan, tapi teknik gerakan Gui Su bahkan lebih mengerikan lagi, mustahil untuk bertahan. Aku benar-benar tidak menyangka kekuatan Gui Su begitu kuat, Qiyu Tian dan yang lainnya pasti lebih kuat lagi. Fen Tian Ji berkata dengan sungguh-sungguh, keringat dingin membasahi punggungnya. Sepertinya guru sudah menduga hal ini, kekuatan jiwa naga tidak bisa diremehkan. Wajah Tu Asikong Tian Yuan juga menjadi serius. Kekuatan mengerikan yang dipancarkan Gui Su jelas membuat mereka merasa khawatir. Aku tidak bisa menerima ini, mengapa aku tidak bisa mengalahkanmu? Kenapa aku yang mati? Gui Luo berkata dengan ngeri, aura kematian itu terlalu nyata. Gui Su menarik tinjunya, dan berkata dengan dingin, meskipun kamu dan aku adalah saudara, aku harus membunuhmu. Tuan, selamatkan aku, Gui Su terjatuh. Aura kehidupannya cepat menghilang, tetapi keinginannya untuk hidup sangat kuat. Sayangnya orang misterius itu tidak muncul. Kehidupan Gui Luo tidak penting bagi orang misterius itu. Luo, er, raungan memilukan dari Raja Hantu Dunia Bawah tiba-tiba terdengar, sosoknya muncul dan menangkap Gui Luo yang terjatuh. Tuan Muda, ketiga tetua istana abadi Dunia Bawah Hantu juga muncul. Ayah, aku, aku tidak mau, kata Gui Luo dengan ngeri dan putus asa. Dia mencengkeram lengan baju Raja Hantu Dunia Bawah dengan erat, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, kekuatan hidupnya menghilang sepenuhnya. Pukulan Gui Su adalah taktik pangu yang kuat dari leluhur emas. Begitu kuatnya sehingga bahkan Gui Luo, yang memiliki kekuatan alam pangu, tidak dapat menahannya. Luo, er, Raja Hantu Dunia Bawah berteriak sedih, lalu dia meraung ke arah Gui Su, mengapa kau membunuhnya? Mengapa? Dia kakak laki-lakimu. Kakak laki-laki yang tidak pernah memperlakukanku sebagai adik laki-laki, tetapi selalu ingin membunuhku, dan aku cukup bodoh untuk memberinya kesempatan. Gui Su berkata dengan dingin, melirik Raja Hantu Dunia Bawah yang berduka dan marah tanpa ekspresi. Kalimat ini saja membuat Raja Hantu Dunia Bawah terdiam. Sang Tetua Agung berteriak dengan marah, saya lihat kalian selalu ingin menghancurkan Istana Abadi Dunia Bawah Hantu. Membunuh Gui Luo selalu menjadi keinginanmu. Huff, pengkhianat sekali, tanpa Istana Abadi Hantu Dunia Bawah, apakah anda akan berada di tempat anda saat ini? Sekarang sayapmu sudah mengeras dan kau telah menjadi dewa perang dewa naga, kau bahkan tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan. Tetua kedua juga mengutup dengan marah. Bunuh dia, teriak Raja Hantu Dunia Bawah. Tidak masuk akal. Melihat wajah-wajah buruk orang-orang ini, hati Gui Su dipenuhi dengan kekecewaan, sedikit rasa terima kasih di hatinya benar-benar lenyap. Gui Su tidak menjelaskan lebih lanjut, mengatakan lebih banyak akan membuang-buang nafas. Karena Raja Hantu Dunia Bawah dan yang lainnya hanya memiliki Gui Luo di hati mereka, bukan Gui Su. Berdengung-berdengung. Raja Hantu Dunia Bawah, tiga tetua, dan beberapa dewa abadi kuno hampir bersamaan mengeluarkan kekuatan yang mengerikan, meledak dengan dahsyat, hasrat membunuh dan amarah yang mengerikan menyelimuti seluruh dunia dewa kuno. Menindas dengan angka, jiwa naga tidak akan mengizinkannya. Pada saat ini, suara dingin yang menusuk tulang tiba-tiba bergema. Dela perang harimau berapi, Kiyu Bufan sangat gembira. Kasih sayang keluarga adalah lelucon bagi Istana Abadi Dunia Bawah Hantu, kalian semua telah mengecewakan Gui Su. Gui Su memberimu kesempatan, bukan saja kau tidak memiliki sedikitpun rasa bersalah dan penyesalan, tetapi sekarang kau ingin membunuhnya, terus terang saja, Istana Abadi Dunia Bawah Hantu benar-benar menjijikan. Suara dingin yang menusuk tulang terdengar lagi, niat membunuh terpancar dengan liar. Jika pendeta tidak membiarkan Gui Su menangani masalah ini sendiri, Istana Abadi Dunia Bawah Hantu pasti sudah lenyap setengah tahun yang lalu. Tidak apa-apa jika kau tidak tahu bagaimana membalas kebaikan, tapi sekarang mulutmu penuh dengan kotoran, bau, kau bahkan tidak punya hak untuk hidup. Suara dingin yang menusuk tulang terdengar lagi. Dela perang laba-laba yang bangga, Dela perang ular piton pemakan, Kiyu Bufan dan yang lainnya kembali gembira. Di atas kekosongan, harimau berapi, laba-laba bangga, dan ular sanca pemakan, tiga dewa perang muncul, tiga aura yang amat sombong dan tak terkalahkan tersapu keluar dengan dahsyat dengan kekuatan yang dapat menjungkir balikan sungai dan lautan. Sungguh menakjubkan, yang menyebabkan jiwa ilahi bergetar. Dewa perang jiwa naga telah tiba. Meskipun orang tidak dapat melihat kekuatan kultifasinya, aura mengerikannya membuat orang merasa takut. Dewa perang jiwa naga bisa dikatakan sangat kuat. Raja hantu dunia bawah dan yang lainnya begitu ketakutan hingga mereka berhenti bergerak, tidak berani bertindak gegabuh. Bahkan para ahli top seperti Fentyanji yang bersembunyi dalam kegelapan dikejutkan oleh aura dominan dewa perang jiwa naga. Tatapan dingin Flaming Tiger menyapu, menyebabkan raja hantu dunia bawah dan yang lainnya membeku dan gemetar. Itu tatapan yang sangat menakutkan. Tebakan tuanku benar, semua kekuatan besar yang memiliki dendam dengan jiwa naga telah membentuk aliansi, dan bahkan memperoleh ahli alam pangu untuk meningkatkan kultifasi mereka. Karena kalian ada di sini, tunjukkan diri kalian. Bersembunyi adalah tindakan yang merendahkan martabat kalian, kata Flaming Tiger dengan dingin. Seperti yang diharapkan dari dewa perang jiwa naga, kebenar-benar dapat mendeteksi keberadaan kami. Di atas kehampaan, suara Fentyanji bergema lebih dulu. Us-us. Detik berikutnya, para pemimpin dan tetua pasukan utama muncul pada saat yang sama. Totalnya ada 33 orang, dan semuanya adalah ahli yang kuat. Wajah-wajah yang familiar muncul di garis pandang Flaming Tiger satu demi satu. Tuan Istana Fentyanji, Si Suanming, Si Tianfeng, Si Kong Tianyuan, dan Si Kong Wentian semuanya ada di sini. Flaming Tiger berkata dengan dingin. Ye Hongyun dan Guiluo hanya makanan pembuka, kan? Proud Speeder berkata dengan dingin. Dia bisa merasakan bahwa Fentyanji dan yang lainnya adalah orang-orang yang sangat kuat. Ye Hongyun dan Guiluo jauh lebih lemah dari mereka. Terus terang saja, mereka hanyalah umpan meriam. Di mana kiyutian, Ye Mo bertanya dengan dingin. Tatapan dingin Flaming Tiger menyapu Ye Mo dan mencibir, Ye Mo, kekuatanmu memang meningkat. Para ahli alam pangu benar-benar sangat menghargaimu. Ye Mo, jika kau ingin menemukan saudara kiyutian, kau harus menunggunya keluar dari pengasingan. Kami tidak dapat membantumu, tetapi itu akan segera terjadi. Bersabarlah, jika kau tidak dapat menunggu, aku dapat bermain denganmu. Proud Speeder mencibir. Dewa Perang Jiwa Naga memang kuat, tapi aku khawatir kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kami hanya dengan jumlah kalian yang sedikit. Kata si Tian Feng dingin. Dewa Perang Jiwa Naga, Dewa Perang Luosha, empat balapan utama, berkumpul, sebuah suara agung bergema melalui kehampaan, dan aura yang mendominasi memenuhi langit. Panglima Agung juga telah keluar dari pengasingannya. Kiyu Bufan dan yang lainnya sangat gembira. 3.368 Us-us, suara mendesing. Panglima Zan Huang memberi perintah dan banyak ahli muncul di langit di atas kota abadi bulan surgawi. Jiwa Naga, Raksasa, dan para ahli teratas dari empat ras besar melepaskan aura mengerikan mereka dengan cara yang tak terhentikan. Aura mereka sangat mendominasi dan mengintimidasi. Jiwa Naga dipimpin oleh Zan Huang, Raksasa dipimpin oleh Ye King Yu, dan keempat ras dipimpin oleh Kiyun Yu. Jumlah mereka ribuan. Ada lebih dari seribu dewa abadi kuno dan sisanya adalah kaisar abadi kuno. Itu adalah barisan yang sangat menakutkan. Sebagai perbandingan, Fen Tianji dan yang lainnya hanya memiliki sedikit sekali Ancient Immortal Venerable. Jajaran yang mengerikan itu membuat Fen Tianji dan yang lainnya ketakutan. Kekuatan Kiyun Yu telah menjadi sangat kuat. Bagaimana ini mungkin? Mata Fen Tianji membelalak tak percaya. Kultivasi dari tiga leluhur lainnya juga telah melampaui puncak alam abadi kuno bintang 9. Si Kong Tianyuan berkata dengan kaget. Cu Sitian juga telah melampaui puncak alam abadi kuno bintang 9. Seru Sitian Feng. Bagaimana budidayanya bisa meningkat begitu cepat? Mungkinkah mereka mendapat bantuan dari para ahli alam pangu? Si Kong Wen Tian tidak percaya. Si Xuan Ming berkata dengan suara yang dalam, tidak hanya itu, kekuatan garis keturunan Kiyun Yu bahkan menjadi lebih mengerikan. Kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatan alam pangu. Ada kekuatan yang sangat kuat di dalam tubuh mereka. Lebih dari seribu dewa abadi kuno, Ye Mo dan Ye Hong Yun tercengang. Tentu saja, Fen Tianji dan yang lainnya hanya terkejut dan tidak takut. Bagaimanapun, kekuatan mereka juga mengerikan. Bagaimana ini mungkin, pelindung Tianhen tercengang dan pikirannya menjadi kosong. Dalam waktu sebulan, ada begitu banyak dewa abadi kuno dan kaisar dewa kuno. Apa yang terjadi? Dewa abadi kuno Yan Chen juga tercengang. Jajaran mengerikan dari jiwa naga, raksasa, dan keempat ras membuat mereka tak percaya. Si kecil, bagaimana dia masih hidup, dia bahkan bergabung dengan jiwa naga. Si Tian Feng tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya dan berseru, puncak sembilan bintang kuno abadi yang mulia. Bagaimana ini mungkin? Si Tian Feng tidak berani mempercayai bahwa sukubus ungu masih hidup, dia juga tidak berani mempercayai bahwa sukubus ungu telah menjadi puncak sembilan bintang kuno abadi yang mulia. Itu dia, Ye Hong Yun juga mengenali Little Si dan terkejut. Mata dingin purple sukubus menatap si Tian Feng. Aura pembunuh yang dingin menyelimuti si Tian Feng. Pemimpin klan Kiyuniu, mengapa kamu keluar dari pengasingan? Apakah kamu tidak akan menerobos ke tahap dewa abadi? Melihat Patriar Kiyuniu muncul, Yan Hu bertanya dengan ragu. Kiyuniu berkata dengan sungguh-sungguh, saya khawatir klan mimpi buruk iblis akan ikut campur, jadi saya khawatir. Untungnya, saya keluar dari pengasingan, Fen Tianji dan yang lainnya sangat kuat. Sejauh ini, dia belum melihat seorang pun dari klan mimpi buruk. Patriar Klabalaba Surgawi mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Begitu banyak dari mereka telah melampaui alam dewa abadi kuno bintang 9. Di antara para ahli dari raksasa Jiwanaga dan empat ras besar, hanya ada selusin orang yang kultifasinya telah melampaui puncak alam abadi kuno bintang 9. Ada juga lebih dari selusin puncak alam abadi kuno bintang 9, tetapi ada lebih dari selusin alam abadi kuno bintang 8 dan bintang 9. Fen Tianji dan yang lainnya memiliki 33 ahli mengerikan yang kultifasinya telah melampaui puncak alam dewa abadi kuno bintang 9. Jajaran mereka menekan Jiwanaga. Mereka yang berada di bawah alam enam bintang abadi-abadi, mundurlah. Kaisar Perang memberi perintah dengan nada bermartabat. Us-us. Setelah perintah diberikan, raksasa Jiwanaga dan keempat ras besar mundur, hanya menyisakan para ahli di atas alam yang mulia abadi kuno bintang 6. Ada hampir 100 orang ahli di atas alam enam bintang kuno abadi yang mulia. Pemimpin klan Kiyuniu, kaulah yang terkuat di antara orang-orang ini. Aku akan menjadi lawanmu. Fen Tianji adalah orang pertama yang berbicara saat aura kuat meledak. Aku tidak menyangka kalian akan bekerja sama. Pemimpin klan Kiyuniu berkata dengan suara berat saat aura mendominasi meledak. Kekuatan pemimpin klan Kiyuniu telah meningkat pesat dan kekuatan garis keturunannya menjadi lebih kuat. Dia sama sekali tidak takut pada Fen Tianji. Aku akan menghadapi Suge King Huai. Suan Ming Tiger berkata dengan ganas saat aura mengerikan mengunci Suge King Huai. Pemimpin klan Harimau Suan Ming sangat percaya diri. Suge King Huai tersenyum tipis tanpa rasa takut. Si Kong Tianyuan, biarkan aku melakukannya. Pemimpin klan Ular Piton Darah berkata dengan dingin saat energi beracun yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Menyerang. Yan Hu meraung saat dia mengeluarkan pedang abadi kuno tingkat 9 dan baju perang. Dia mengeluarkan kekuatan garis keturunannya yang mengerikan dan memimpin untuk menyerang si Suan Ming. Wajah tua si Suan Ming menunjukkan senyum dingin saat sosoknya melesat kekehampaan. Yan Hu mengejarnya. Yan Hu, aku akan menjadi lawanmu. Ye Mo meraung dan hendak mengejar. Ye Mo, lawanmu adalah aku. Ye King Yu berkata dengan dingin saat seorang dopelganger mencegat Ye Mo. Jalang. Jika aku bisa mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu untuk kedua kalinya. Kata Ye Mo dengan garang. Serahkan si Tian Feng padaku, kata Purple Sukubus dengan dingin saat dia menjadi orang kedua yang menyerang. Ungu kecil, kau sedang mencari kematian. Si Tian Feng mencibir dengan nada meremehkan. Namun, seringai si Tian Feng segera menghilang. Purple Sukubus mengeluarkan tier 9 Ancient Immortal Sword dan battle armor miliknya dan mengaktifkan kekuatan atribut S miliknya yang sangat mendominasi. Dia segera mengaktifkan formasinya dan kekuatan tempurnya langsung melampaui puncak Nine Star Ancient Immortal Monarch. Auranya sama sekali tidak kalah dengan si Tian Feng. Si Tian Feng, hari ini, kamu mati atau aku mati? Aku ingin membalaskan dendam saudaraku Uyuan. Sukubus umum raung saat niat membunuhnya meningkat. Kaka, ekspresi Ye Hong Yun berubah saat dia langsung mengerti sesuatu. Serahkan saja si Kong Wen Tian padaku. Cu Si Tian mencibir. Pertempuran besar akan segera terjadi. Gelombang demi gelombang kekuatan penghancur meletus di ruang ini satu demi satu. Berbagai kekuatan besar telah memulai pertempuran berdarah antara hidup dan mati. Serahkan si Ngu Ying padaku. Gu Yue yang tengah menyembuhkan jiwa Raja Abadi Kuno Yang Chen berkata perlahan. Gu Yue, kekuatan jiwa bajingan tua itu telah mencapai tingkat yang mengerikan. Si Ngu Ying mengerutkan kening karena hatinya dipenuhi rasa takut. Tuan Raja Abadi Kuno, tubuh jiwamu sudah baik-baik saja sekarang. Pil penempaan tubuh ini dapat memadatkan tubuh fisikmu. Gu Yue tersenyum tipis. Terima kasih, Tetua Agung Gu Yue. Raja Abadi Kuno Yang Chen mengucapkan terima kasih kepadanya dengan penuh rasa terima kasih. Gu Yue melirik Sing Wu Ying dan tersenyum tipis. Sing Wu Ying, apakah kamu berencana untuk bunuh diri atau membiarkan Pak Tua membunuhmu sendiri? Huff, jangan terlalu sombong. Teriak Sing Wu Ying, wajah tuanya berubah menyeramkan. Iblis surga, bunuhlah puluhan Raja Abadi Kuno itu untukku. Kaisar perang memerintahkan dengan dingin. Dimengerti, jawab Heaven Demon dengan hormat. Kemudian, ia memerintahkan, bunuh mereka semua. Raja Abadi Kuno bintang 6 hingga bintang 8 segera menyerang puluhan Raja Abadi Kuno. Barisan yang mengerikan ini benar-benar luar biasa. Sudah berakhir, puluhan Raja Abadi Kuno ketakutan setengah mati. Mereka tidak dapat melawan sama sekali. Wahai orang-orang serigala surgawi, dengarkanlah. Segera pimpin orang-orang dari lima ras utama untuk menghancurkan faksi-faksi utama. Heaven Demon menyampaikan perintahnya. Alasan mengapa tunder celap Heavenly Wolf tidak muncul adalah karena ia sedang menyerbu ke arah faksi utama. 3.369 Ledakan-ledakan-ledakan. Berdengung-berdengung. Serangkaian ledakan memekakan telinga terdengar dari kehampaan. Kekuatan penghancur yang tak terbayangkan meluncur gelombang demi gelombang, menyebabkan ruang bergetar hebat. Ini adalah pertarungan sengit antara Kiyuniu dan Fen Tianji. Jurus-jurus mereka yang berintensitas tinggi saling bertabrakan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam pertarungan sengit itu, Kiyuniu dan Fen Tianji sama-sama tangguh. Kultivasi Fen Tianji hampir mencapai alam abadi. Kalau bukan karena kekuatan garis keturunanku yang luar biasa yang dapat menekan kekuatan dunia pangu, aku tidak akan menjadi lawannya. Kiyuniu berpikir dalam hati. Bagaimanapun, ketika kultivasi seseorang mencapai level mereka, mungkin tampak hanya ada sedikit perbedaan, tetapi perbedaan kekuatannya bagaikan langit dan bumi. Jika Fen Tianji melangkah ke alam abadi, Kiyuniu pasti akan kalah. Kekuatan garis keturunan yang sangat kuat yang tidak kalah dengan kekuatan dunia pangu. Bahkan mungkin melebihi kekuatan dunia pangu. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menekan kekuatanku. Empat klan utama saat itu tidak memiliki kekuatan garis keturunan seperti itu. Fen Tianji berpikir dalam hati. Ekspresinya serius karena dia tidak berani meremehkan lawannya. Meskipun kultivasinya di atas Kiyuniu, Fen Tianji tidak berani meremehkannya. Tuan Istana Fen Tianji, jika aku ingat dengan benar, tubuh fisikmu tidak sekuat itu sebulan yang lalu. Tubuh fisik yang kuat seharusnya mampu menahan kekuatan dunia pangu, kan? Kiyuniu berkata dengan suara yang dalam. Sebagai klan binatang abadi, dia memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Pada saat pertempuran, Kiyuniu dapat merasakan bahwa tubuh fisik Fen Tianji sangat kuat. Mustahil untuk mengembangkan tubuh fisik hingga setinggi itu dalam waktu sebulan. Kecuali jika para ahli pangu welat membantu. Fen Tianji menyeringai dan tidak menjawab. Dia segera mengeluarkan senjata abadi kuno kelas 8 dan kekuatan tempurnya melonjak. Kekuatan serangannya menjadi semakin ganas saat dia perlahan-lahan menguasai keadaan. Kiyuniu, gunakan seni pangumu dan biarkan aku melihatnya. Teriak Fen Tianji. Kekuatannya melonjak gila-gilaan dan mencapai titik tertinggi. Serangannya menjadi semakin ganas. Apakah kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Kata Kiyuniu dengan galak. Dia segera mengeluarkan pedang abadi kuno kelas 8 dan melawan. Ding-ding-ding. Berdengung-berdengung. Dalam pertarungan sengit itu, Fen Tianji dan Kiyuniu mengerahkan segenap kemampuan mereka. Bayangan pedang memenuhi langit saat aura pedang yang mengerikan menyebar ke seluruh ruang. So, bas. Astaga, astaga, astaga. Pada saat yang sama, Purple Sukubus mengandalkan teknik gerakannya yang kuat untuk mengiris daging Si Tian Feng dengan siluet pedang putihnya yang mendominasi dan kejam. Si Tian Feng sama sekali tidak dapat menentukan lokasi Purple Sukubus. Gadis Bao, aku tidak menyangka kau telah mengembangkan teknik gerakan yang begitu kuat. Namun, apakah kau pikir kau dapat mengalahkanku hanya dengan sedikit serangan ini? Wajah Si Tian Feng muram saat dia berbicara. Dia sudah meledak dengan kemarahan di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak bisa merasakan aura Purple Sukubus. Setiap serangan mustahil untuk dilawan oleh Si Tian Feng. Namun, serangan Sukubus ungu tidak memengaruhi Si Tian Feng sama sekali. Enyahlah. Si Tian Feng berteriak dengan marah. Tiba-tiba, gelombang udara yang dahsyat meledak dan menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Gelombang udara yang dahsyat itu dengan paksa mengirim Purple Sukubus terbang keluar. Tatapannya yang ganas menyapu ke arah Purple Sukubus. Si Tian Feng segera melesat dengan ganas dan berkata dengan kejam, Gadis terkutuk, kekuatanku telah melampaui Kaisar Infernal di masa lalu. Dengan kekuatanmu yang lemah, apakah kau pikir kau bisa membalaskan dendam saudaramu? Sungguh mimpi yang bodoh. Dalam beberapa saat, Si Tian Feng telah menyusul Purple Sukubus. Dia menebas dengan pedangnya dengan ganas. Serangannya sangat ganas. Wajah Purple Sukubus sangat dingin. Kekuatan atribut S yang sangat mendominasi meledak dari tubuhnya. Seketika, dia dengan kuat menstabilkan tubuhnya dan mengayunkan pedangnya dari bawah ke atas. Ding! Berdengung-berdengung. Saat pedang Dewa Kuno bertabrakan, kekuatan penghancur meledak dengan kekuatan untuk melahap segalanya. Badai kematian mengamuk dan ruang bergetar hebat. Pedang yang kejam dan sombong itu menangkis serangan Si Tian Feng dengan mudah. Apa? Wajah Si Tian Feng tiba-tiba berubah. Dia menatap Sukubus ungu dengan tak percaya dan berkata dengan kaget, Kekuatan atribut S macam apa ini? Bagaimana bisa ia menghalangi kekuatan alam pangu milikku? Purple Sukubus menatap dingin ke arah Si Tian Feng dan berkata dengan dingin, Si Tian Feng, aku bukan lagi Little Si seperti dulu. Jika kau pikir kau bisa membunuhku dengan mudah, kau salah. Kekuatan atribut S yang mendominasi meledak lagi dan sepenuhnya menekan kekuatan Si Tian Feng. Seketika, terjadi ledakan dan Si Tian Feng terlempar. Bagaimana bocah ini bisa memiliki kekuatan atribut S yang begitu mendominasi? Si Tian Feng sangat terkejut. Ia merasakan dingin yang menusuk tulang di sekujur tubuhnya dan hampir kehilangan akal sehatnya. Rasa sakit yang menusuk tulang itu sangat hebat. Teknik pangu. Tarian S. Awan S kematian yang mengalir. Purple Sukubus berteriak dingin. Kekuatan atribut S meledak dan pusaran atribut S muncul di bawah kakinya. Cahaya dingin melesat ke langit dan menyebarkan aura yang tak terkalahkan. Aura macam apa ini? Wajah Si Tian Feng berubah lagi dan perasaan gelisah yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Tatapan matanya yang dingin menyapu Si Tian Feng saat sosok cantik Purple Sukubus tiba-tiba melesat keluar dengan dahsyat. Energi atribut S yang sangat mendominasi itu benar-benar berubah menjadi garis-garis cahaya yang mengalir dan menyerbu ke arah Si Tian Feng. Pada saat ini, di ruang yang gelap, cahaya yang mengalir muncul dan menutupi langit. Itu sangat ajaib. Teknik pangu. Membunuh dewa kehancuran. Si Tian Feng yang ketakutan melepaskan kekuatan penuh alam pangu. Dengan teriakan keras, dia mengayunkan pedangnya. Aduh! Berdengung-berdengung. Tebasan energi besar melesat ke arah cahaya yang mengalir. Serangan ganas itu dapat membelah langit dan bumi. Namun, sebuah pemandangan yang sangat mengerikan muncul. Saat tebasan energi Si Tian Feng menyentuh aliran cahaya, seketika itu juga membentuk bunga es yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya hancur tanpa ada perlawanan. Ini tidak mungkin. Teknik pangu macam apa ini? Si Tian Feng ketakutan setengah mati dan sangat ketakutan. Gemuruh. Engah. Detik berikutnya, aliran cahaya yang mendominasi menghantam Si Tian Feng, menyebabkannya memuntahkan darah. Pada saat itu, Si Tian Feng merasa tubuhnya hancur berantakan. Setiap inci kulit dan dagingnya terasa seperti membeku. Rasa sakit yang hebat karena dibekukan tidak tertahankan bagi Si Tian Feng. Dalam sekejap, cahaya yang mengalir itu menyambar dan menyelimuti Si Tian Feng. Cahaya warna-warni yang ajaib. Teknik macam apa ini? Kekuatan atribut es yang sangat mendominasi. Udara dinginnya menusuk tulang. Bahkan atribut apiku tidak mampu menahannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Si Tian Feng ternyata terluka. Semua orang tertarik oleh cahaya warna-warni yang indah itu. Pada saat yang sama, mereka dikejutkan oleh kekuatan dahsyat purple sukubus. Bahkan Si Tian Feng bukanlah tandingannya. Bagaimana bisa Little Si begitu kuat? Si Suan Ming terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap purple sukubus. Dia tidak percaya bahwa Si Tian Feng bukanlah tandingan purple sukubus. Mengapa? Apakah Anda khawatir tentang putra Anda? Yan Hu mencibir dan berkata, Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Putramu sudah meninggal. Kamu seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Perkataan Yan Hu membuat Si Suan Ming meledak marah. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir padahal dia sudah meninggal? 3370 Anak nakal yang bau Wajah tua Si Suan Ming menjadi sangat muram saat dia menatap Yan Hu dengan tatapan dingin dan membunuh. Si Tian Feng telah terluka parah oleh purple sukubus dan jelas lebih lemah darinya. Hidupnya dalam bahaya. Gai Jun Bantu Feng R. Si Suan Ming berteriak. Tuan muda Gai Jun memaksa dua dewa abadi kuno bintang sembilan mundur dan segera menyerbu ke arah Si Tian Feng yang terluka parah. Mata dingin purple sukubus menyapu saat dia mengayunkan pedangnya. Puluhan pedang es energi yang mengerikan melesat keluar dengan suara tajam yang menusuk telinga. Little purple, aku tidak menyangka kekuatanmu mencapai tingkat seperti itu. Seharusnya aku mengirim seseorang untuk membunuhmu. Kata Gai Jun dingin saat tubuhnya bergerak cepat menghindari pedang es itu. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Kata sukubus ungu dingin sambil berlari maju tanpa takut mati. Suis-suis-suis Pada saat yang sama, tubuh Yan Hu berkedip dan membentuk lusinan bayangan yang jelas. Dalam sekejap mata, dia berada di atas Si Suan Ming dan menebas dengan pedang abadi kuno bintang sembilan miliknya. Si Suan Ming meraih tangannya dan mengumpulkan kekuatan yang mengerikan untuk memblokir pedang Yan Hu. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli dari alam pangu yang telah meningkatkan kultifasinya. Alam pangu benar-benar kuat, Yan Hu mencibir tanpa rasa takut. Melihat senyum mengejek Yan Hu, Si Suan Ming pun geram dan berkata, Bocah busuk, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu hanya karena kau bisa pulih dalam sekejap? Oh, jika kamu benar-benar punya cara, aku ingin mencobanya. Aku hanya khawatir kamu tidak punya cara. Kata Yan Hu sambil tersenyum jenaka. Aku juga, aku ingin mencoba. Benda tua yang kulauan ini tidak akan bisa melukaiku sama sekali. Jika kepala istana Gu Zun punya cara, cepatlah mencobanya. Ao Zu mencibir. Si Suan Ming, aku tidak tahu bahwa kau memiliki kemampuan ilahi seperti itu. Ayo, mulai denganku. Ular piton nafsu mencibir dan menatap Si Suan Ming dengan jijik. Wajah tua Si Suan Ming tampak mengerikan dan mengerikan. Dia sangat marah sehingga organ-organ dalamnya bergejolak hebat dan aura pembunuh meledak. Si Tian Feng akan segera mati. Apakah kau tidak ingin melihatnya? Yan Hu mencibir. Apa, ekspresi Si Suan Ming berubah drastis, dan dia menoleh untuk melihat. Sudut mulut Yan Hu melengkung membentuk senyum jahat. Dia segera melesat ke belakang Si Suan Ming dan dengan ganas mengayunkan kakinya. Anak nakal yang bau. Berani sekali kau menipu ketua balai ini. Si Suan Ming sangat marah, menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Sayangnya, sudah terlambat untuk menghindar. Yan Hu dengan kuat menangkap kesempatan itu. Ledakan. Tendangan ganas melesat keluar. Dengan ledakan keras, kekuatan yang dahsyat dan mengerikan membuat Si Suan Ming terpental. Bajingan kecil. Si Suan Ming benar-benar marah. Dia melesat dengan gila, dan kekuatan alam panggu meledak dengan gila. Waktu yang tepat, Yan Hu berteriak. Auranya melonjak liar saat dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan memasukkannya ke dalam pedang abadi kuno tingkat sembilan. Niat pedang yang mengerikan meledak dan pedang itu bersinar dengan cahaya kemasan. Akhirnya, dia meraung. Teknik panggu. Pedang jiwa iblis. Iblis menghancurkan sembilan surga. Sambil meraung, Yan Hu mengangkat pedang abadi kuno dengan kedua tangannya. Cahaya pedang energi yang sangat besar membubung ke langit. Saat Yan Hu menebas dengan kedua tangannya, cahaya pedang energi yang besar dan kuat itu menebas tanpa ampun ke arah Si Suan Ming. Kekuatan cahaya pedang itu meningkat dengan cepat, dan serangan mengerikan itu membuat orang-orang merasa tak terkalahkan. Kekuatan teknik panggu sangat mengerikan. Ekspresi Si Suan Ming berubah saat dia merasakan bahaya yang kuat. Si Suan Ming dengan tegas menghentikan tubuhnya dan mengeluarkan pedang abadi kuno tingkat delapan. Dia dengan gila-gilaan memasukkan kekuatan alam panggu ke dalamnya dan berteriak, teknik panggu. Badai gail selas. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Si Suan Ming mengayunkan pedangnya, dan tebasan energi besar melesat keluar dengan aura yang mengguncang bumi. Ledakan tajam itu membuat gendang telinga semua orang sakit. Gemuruh. Engah. Dalam sekejap mata, cahaya pedang dan tebasan energi bertabrakan, dan energi yang tak terbayangkan menyapu, menyebabkan Yan Hu memuntahkan darah. Dia langsung ditelan oleh riak energi. Si Suan Ming merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Rupanya, dia juga terluka dan tertelan oleh riak energi. Dia benar-benar bisa melukaiku. Yan Hu, kultivasi bocah ini belum melampaui monster tua Yan Chen, tetapi dia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Teknik panggunya bahkan lebih kuat, dan kekuatan garis keturunannya bahkan dapat menekan kekuatan alam panggu. Si Suan Ming berkata dengan marah di dalam hatinya. Bajingan tua, lukamu tidak bisa disembuhkan dalam sekejap. Tawa mengejek Yan Hu tiba-tiba terdengar dari riak energi yang mengerikan itu. Tarian pedang iblis. Yan Hu berteriak, dan sejumlah besar bayangan pedang energi yang menakutkan berkelebat, dan menyerbu ke arah Si Suan Ming. Ekspresi Si Suan Ming berubah, dan dia segera mundur dari riak energi. Teknik Pedang Kebanggaan Penghancur Surga Pedang Penghancur Surga Yan Hu berteriak lagi, dan esensi pedang yang mengerikan menyebar dengan liar. Cahaya pedang energi penghancur yang mengerikan menyapu, dan itu sangat sombong. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Cahaya pedang emas yang panjangnya ratusan ribu meter melesat keluar dengan kekuatan yang tak terhentikan. Suara ledakan yang memekakan telinga membuat semua orang secara naluriah menutup telinga mereka. Dalam sekejap, kekuatan cahaya pedang meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan dahsyat dari sinar pedang itu dengan paksa menyebarkan riak-riak energi asli kemanapun ia lewat. Apa? Ekspresi Si Suan Ming berubah, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia terlalu akrab dengan pedang ini. Saat itu, Qiyu Tian telah menggunakan pedang ini untuk mengalahkan Si Suan Ming, dan telah meninggalkan bayangan di hati Si Suan Ming. Kekuatan Yan Hu telah meningkat. Tidak hanya itu, Si Suan Ming juga merasakan bahwa kekuatan tempur Yan Hu telah meningkat pesat. Si Suan Ming tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi dia semakin ketakutan. Si Suan Ming yang ketakutan, mengaktifkan kekuatan alam pangu dan menyuntikkannya ke pedang dewa kuno. Dia harus mengerahkan segenap kemampuannya. Teknik pangu, pembantaian dan penghancuran alam semesta. Teriak Si Suan Ming, dan dia mengayunkan pedangnya lagi. Ini adalah teknik pangu terkuat milik Si Suan Ming. Gemuruh. Mengembuskan. Mengembuskan. Berdengung. Berdengung. Energi yang tak terbayangkan bertabrakan lagi, dan ledakan itu bergema di seluruh dunia dewa kuno. Riak energi dari ledakan itu merusak, dan Si Suan Ming dan Yan Hu terlempar, dan mereka memuntahkan darah pada saat yang sama. Kekuatan alam pangu dan teknik pangu tidak sebanding dengan Yan Hu. Ada apa dengan kekuatannya? Si Suan Ming terkejut. Tuan Istana, Si Ngu Ying, Gai Jun, dan yang lainnya berteriak panik. Sepertinya Si Suan Ming bukan tandingan Yan Hu. Gu Yue berkata sambil tersenyum tipis. Dia mengaktifkan kekuatan jiwanya yang mengerikan, dan saat dia mengunci Si Ngu Ying, dia langsung menyerang. Ekspresi Si Ngu Ying berubah, dan dia segera mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk melawan. Ledakan. Engah. Dalam sekejap, kekuatan jiwa bertabrakan, dan Si Ngu Ying memuntahkan darah. Wajahnya menjadi pucat, dan dia mundur beberapa langkah. Tetua Agung, bunuh dia. Wei Tianzong meraung. Terima kasih telah menonton!